Lagi dari Lagi 1 Pendaraan bus yang ngantuk, nabrak trek pasir, langsung banting, buang kanan Buang kanan, terakhir ada di Pali, Jangan Sambon Bus PO Ramawisata ini terbakar di Tol Cipali, km 127, kawasan Indramayu Saat dalam perjalanan dari arah Palimanan menuju Jakarta Diduga pengemudi mengantuk, bus oleng dan menabrak trek pasir pada selasa pagi Tabrakan ini membuat bus tanpa penumpang yang dikemudikan Zulkifli terbakar Masuk jalur berlawanan arah dan terperosok ke parit Akibat peristiwa ini, kernet bus bernama Didi Iwan, warga Kroyacilacap, tewas Jenazah dievakuasi ke RSUD Subang, Jawa Barat Sementara pengemudi bus mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit Mutiara, Pagaden, Subang Kecelakaan bus wisata juga terjadi di Desa Losari, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah selasa pagi Bus PO Suburjaya terguling di tengah jalan raya Magelang, Salatiga, km 13 Bus wisata ini membawa rombongan staditur guru dan siswa SMK Pancakarya Sentul Bogor Dari arah Semarang menuju ke Yogyakarta Akibat kecelakaan ini, tiga pelajar asal Bogor tewas 39 perumpang lainnya yang terluka dan syok dirawat di RSU Tidar, RST Dr. Sujono, dan RSU Dr. Surojo, Kota Magelang Mayoritas korban mengalami luka ringan hingga patah tulang Hingga selasa siang, arus lalu lintas Magelang Salatiga masih terputus Lantaran bakai bus belum bisa dievakuasi Penyebab kecelakaan masih diselidiki saat lantas Polres Magelang Tim Liputan melaporkan untuk NET Pemirsa, kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat Diduga sopir mengantuk sebuah bus pariwisata salat penumpang oleng dan menabrak truk yang berada di depannya Dua orang tewas dan belasan penumpang mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini Dua korban tewas, yaitu seorang konektur dan seorang penumpang Kedua korban tewas ini berada di buang jenazah RSUD Cireng, Subang dan belum diketahui identitasnya Kecelakaan maut ini bermula ketika bus pariwisata rombongan dari pesantren Al-Itihad di Cianjur Melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Cirebon Namun di kilometer 117,16 pasuami 600 Cipali, Subang tiba-tiba bus oleng ke kiri dan menabrak truk piso yang berada di depannya Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir bus mengantuk Terjadi kecelakaan di kilometer 117, wilayah jalur Ambon Bis melaju dengan kecepatan tinggi dari jalur pacu Dan menabrak kair truk di jalur lambat dan oleng ke kanan Dan terjadi kecelakaan Ada korban gak? Untuk korban ada 18 luka ringan, 5 luka berat dan 2 meninggal dunia Supitnya mengantuk di dua sementara